Tolong ya Pak, ini dua hanya kembali mobil Pak. Kita semua ini, abangnya usah, kenapa cuma dua yang harus ini Pak, yang ngetes Pak. Cuma dua, kita sudah ngetes satu, dua, tiga. Lalu, ini berapa lama dulu Pak. Ini untuk keselamatan kita. Baik Pak. Panas, gerah, dan lelah membuat orang jadi marah-marah. Jembatan Suramadu yang biasanya normal jadi macet panjang. Tahu kan panasnya pesisir pantai? Dua jam berjemur di bawah sengatan matahari dan aduhai membuat emosi membuncah. Kita muter balik sia-sia waktu cuma di sini doang. Kan sia-sia dong Pak. Alhasil pengendara mobil yang pulang dari Madura ke Surabaya ini aduk mulut dengan petugas Satgas COVID-19 kota Surabaya. Untung petugasnya santuy, padahal ia juga kepanasan selama bekerja. Antrian panjang disebabkan ada tes antigen di Jembatan Suramadu. Pemerintah kota Surabaya melakukan tes demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 akibat di Madura terjadi peningkatan kasus COVID-19 di tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Dan hasil repit tes antigen dari data semalam hingga pagi tadi sekitar tujuh orang positif COVID-19. Selama menjalani tes pun warga tetap berkerumun, tak mengikuti imbawan yang diberikan. Itulah akibatnya jika masih nyel keluyuran. Penularan semakin menjadi-jadi dan memaksa Satgas COVID melakukan penyekatan.